Mata Anda adalah bagian penting dari kesehatan Anda. Untungnya, Anda dapat melakukan banyak hal untuk menjaga agar mata tetap sehat dan memastikan Anda mempunyai penglihatan yang maksimal. Yuk kita ikuti panduan sederhana ini untuk menjaga kesehatan mata hingga usia tua. 1. Lakukan pemeriksaan mata komprehensif Anda mungkin mengira penglihatan Anda baik-baik saja atau mata Anda sehat. Tetapi, mengunjungi dokter spesialis mata Anda untuk pemeriksaan mata yang komprehensif dengan pupil yang dileparkan adalah satu-satunya cara untuk benar-benar memastikan bahwa mata Anda benar-benar sehat. Ketika datang ke dokter karena masalah penglihatan secara umum, beberapa orang tidak menyadari bahwa mereka ternyata bisa melihat lebih baik dengan memakai kaca mata atau lensa kontak. Selain itu, banyak penyakit mata yang umum seperti glaucoma, penyakit mata diabetes, dan degenerasi makula terkait usia seringkali tidak memiliki tanda dan gejala pada tahap awal. Pemeriksaan mata dengan pupil yang dilibarkan adalah satu-satunya cara untuk mendeteksi penyakit tersebut yang masih berada pada tahap awal. Selama pemeriksaan mata dengan pelebaran pupil komprehensif, dokter mata Anda akan memberikan ubat tetes di mata Anda untuk melebarkan pupil sehingga memungkinkan lebih banyak cahaya masuk ke mata. Analoginya seperti pintu yang terbuka yang memungkinkan lebih banyak cahaya masuk ke ruangan gelap. Proses ini memungkinkan dokter mata Anda untuk melihat bagian belakang mata dengan baik dan memeriksanya untuk mencari tanda-tanda kerusakan atau penyakit. Dokter mata adalah satu-satunya profesional yang dapat menentukan apakah mata Anda sehat dan apakah Anda mampu melihat yang terbaik. Dua, pertahankan kadar gula darah Anda. 90 persen kebutaan yang disebabkan oleh diabetes dapat dicegah. Mintalah dokter Anda untuk membantu Anda menetapkan dan mencapai tujuan dalam mengelola gula darah, tekanan darah, dan kolesterol. Juga disebut sebagai abisir diabetes. Abisir diabetes merupakan akronim dari A. A1C, B. Blood Pressure atau tekanan darah, dan C. Kolesterol. A1C atau HB A1C, sasarannya ditetapkan untuk banyak orang kurang dari 7 persen untuk tes darah ini. Tetapi dokter mungkin menetapkan sasaran yang berbeda untuk Anda. B. Tekanan darah, tekanan darah tinggi menyebabkan penyakit jantung. Sasaran dari tekanan darah adalah kurang dari 140 persen 90 mmHg untuk kebanyakan orang. Tetapi dokter Anda mungkin menetapkan tujuan yang berbeda untuk Anda. C. Kolesterol, LDL atau kolesterol jahat menumpuk dan menyumbat pembuluh darah. Di lain pihak, HDL atau kolesterol baik membantu menghilangkan kolesterol jahat dari pembuluh darah Anda. Tanyakan berapa seharusnya angka kolesterol Anda. Tiga, ketahui riwayat kesehatan mata keluarga Anda. Bicaralah dengan anggota keluarga Anda tentang riwayat kesehatan mata mereka. Penting untuk mengetahui apakah seseorang telah didianosis dengan penyakit atau kondisi mata karena banyak yang bersifat turun-temurun. Informasi ini akan membantu menentukan apakah Anda berisiko lebih tinggi terkena penyakit atau kondisi mata tertentu. Empat, makan dengan benar untuk melindungi penglihatan Anda. Anda pernah mendengar bahwa wortel baik untuk mata Anda. Tetapi, makan makanan yang kaya buah dan sayuran, terutama sayuran berdaun gelap seperti bayam, kangkung, atau sawi, penting untuk menjaga kesehatan mata Anda juga. Penelitian juga menunjukkan ada manfaat kesehatan mata dari makan ikan tinggi asam lemak omega-3 seperti salmon, tuna, dan haliput. Lima, pertahankan berat badan yang sehat. Kelebihan berat badan atau obesitas meningkatkan risiko terkena diabetes dan kondisi sistemik lainnya yang dapat menyebabkan kehilangan pelingatan seperti penyakit mata diabetes atau glukoma. Jika Anda kesulitan mempertahankan berat badan yang sehat, bicarakan dengan dokter Anda. Enam, kenakan gaca mata pelindung. Kenakan gaca mata pelindung saat berolahraga atau melakukan aktivitas di sekitar rumah. Sebagian besar lincah kacamata pelindung terbuat dari polikarbonat yang 10 kali lebih kuat dari plastik lainnya. Banyak penyedia perabatan mata menjual kacamata pelindung seperti halnya beberapa toko peralatan olahraga. Tujuh, berhenti merokok atau jangan pernah memulai. Merokok sama buruknya bagi mata Anda seperti halnya bagi seluruh tubuh Anda. Penelitian telah mengkaitkan merokok dengan peningkatan risiko pengembangan degenerasi makula terkait usia, katarak, dan kerusakan sarap optik yang semuanya dapat menyebabkan kebutaan. 8. Gunakan kacamata hitam Kacamata hitam adalah aksesori fashion yang bagus, tetapi tugas terpentingnya adalah melindungi mata dari sinar ultraviolet matahari. Saat membeli kacamata hitam, carilah kacamata yang menghalangi 99% hingga 100% radiasi ultraviolet A dan ultraviolet B. 9. Istirahatkan matamu Jika Anda menghabiskan banyak waktu di depan komputer atau fokus pada satu hal, Anda terkadang lupa untuk bergedip dan mata Anda bisa lelah. Coba aturan 20-20-20. Setiap 20 menit, lihat jauh sekitar 20 kaki di depan Anda selama 20 detik. Latihan singkat ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata. 10. Bersihkan tangan dan lensa kotak Anda dengan benar. Untuk menghindari resiko infeksi, selalu cuci tangan dengan bersih sebelum memasang atau melepas lensa kotak. Pastikan untuk mendisinfeksi lensa kotak sesuai petunjuk dan ganti sesuai kebutuhan. Pelajari lebih lanjut tentang menjaga kesehatan mata Anda saat mengenakan lensa kotak dan mendengarkan podcast tentang menjaga mata Anda tetap aman. Demikian, sharing informasi tentang rutinitas yang diperlukan untuk menjaga akar mata tetap sehat hingga tua. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada episode berikutnya.